Di tutorial kali ini kita akan membuat sebuah interaksi seperti ini dia previewnya Jadi nanti beruang ini saya klik tahan, track namanya, saya letakkan di sini Poinnya bertambah satu, jadi harimau kalau salah letak, dia akan kembali ke tempatnya Kita letakkan kelinci, di sini juga begitu benar dia diletakkan, count tambah, kemudian ada suara musik soundnya Nah jika sudah komplit keempatnya, maka muncul tombol next, panah ke kanan Nah seperti itulah dia tampilan previewnya Sekarang kita coba membuatnya, caranya adalah seperti ini Oke, di sini sudah ada projectnya, kita masukkan image-nya Oke, semuanya image-nya sudah ada di bahan SAC2 ya Double click, di sini asset, ada animal, double click Kita coba masukkan singa, insert image lagi, kita masukkan zebra, insert image lagi, kita masukkan serigala Oke, jadi kita letakkan saja posisinya di sini Kemudian kita insert image lagi, ini ada kotaknya, saya masukkan Jadi kotaknya kita buat agak besar saja Kemudian saya buat tiga, karena hewannya ada tiga Jadi tinggal saya copy paste saja Oke, sekarang saya buat labelnya, di sini labelnya ada Insert, text horizontal text, saya ketikkan misalnya Serigala Saya block textnya, saya kasih cetak tebal Saya buat 44, rata tengah, ini saya besarkan Kemudian textnya saya pindahkan ke atas ini Oke, kemudian textnya saya copy paste Dua kali paste, dua kali pastenya Jadi tinggal saya ganti saja Misalkan sini zebra Ini saya ganti singa Kemudian saya masukkan lagi tombol panah ke kanannya Insert image Ada di bagian bahan SAC2 Asset, button, panah ke kanannya ini Saya double click, masuk ke dalam, saya letakkan di sini posisinya Kemudian saya masukkan soundnya, audionya Di bagian dokumen, bahan SAC2 Ini sound ya, sound saya pilih yang celing saja Saya co-play Nah itu dia suaranya Saya letakkan di sini Kemudian saya masukkan terakhir adalah counternya ya Dari insert, counter, bag counter saja Karena counternya untuk satu bag ini saja Saya letakkan saja di sini Oke, ini dan ini akan saya hide Jadi saya klik ini Pilih property, kemudian gear Saya klik hide object when browsingnya Dan ini juga saya klik Saya klik hide Jadi tampilan awalnya adalah seperti ini Nah, musiknya tidak tampil Audionya tadi dan panah ke kanannya Tidak tampil Panahnya ini nanti tampil ketika sudah dimasukkan semua ke sini Oke, ini counternya biarkan saja muncul Kalau mau di hide juga boleh Oke, agar zebra, singa, dan serigala ini bisa di drag Oke, saya preview dulu Ini belum bisa di drag ya Singa, jebranya belum bisa Jadi agar bisa di drag Dia ada di bagian property gear ini Ada di sini namanya dragging Saya kasih checklist di kotaknya Kemudian pushback after dragging di checklist juga Oke, kita buat untuk ketiganya Ketiga hewan tersebut ya Dragging, pushback Serigala juga, dragging, pushback Nah, pushback itu seperti ini maksudnya ya Saya preview dulu Ini saya klik tahan tarik Ketika saya lepas Kembali ke posisi awal Seperti itu kira-kira Nah, kalau ini di drag Di kotaknya ternyata Hewannya berada di belakang kotak ya Kita mau hewan ini berada di atas kotak ini Biar nampak kotaknya nanti ya Oke, caranya adalah Saya close dulu preview-nya ini Kita sekarang ke bagian layer ini Ternyata hewan-hewannya ini di bagian bawah semua Saya klik serigala Klik ini Move up Nanti serigalanya akan pindah ke atas Sampai paling atas saja Begitu juga jebranya Singanya juga Diklik berkali-kali ya Kita preview Oke, sudah di atas Nah, ketika singa dimasukkan ke sini Ternyata belum berfungsi Karena apa? Karena interaksinya belum dipasang Sekarang kita masuk ke interaksi Jadi ketika singa nanti kita tarik ke sini Maka musik nanti akan di play Dan counternya akan bertambah satu Sebelumnya kita masukkan dulu hotspotnya Ke bagian kotak-kotak ini Untuk mendeteksi Dragging yang tepat atau tidak ya Jadi hotspotnya kita klik Kita pindahkan ke sini Kita buat seukuran kotaknya ini Kita masukkan lagi hotspot yang kedua Kita buat lagi sebesar kotak yang ini Hotspot yang ketiga kita masukkan Kita buat lagi sebesar kotak yang ini Nah, jadi interaksinya adalah Ketika singa didrag ke hotspot yang ini Maka counternya bertambah satu Musiknya, soundnya akan di play Oke Jadi klik singa Interaction Di sini interactionnya Di sini interactionnya adalah Enter hotspot Jadi ketika singa enter hotspot yang mana Kita pilih yang ujung Lihat ya, berkedip dia ya Bagian sini nanti Kita klik Ketika dimasuki hotspot ini Object counter Kita cari Akan bertambah satu Akan bertambah satu Increase Counter Klik Satu Submit Sudah masuk Kemudian kita buat interaksi yang kedua Untuk yang singa juga Jadi ketika enter hotspot yang ada di play Pilih yang ini lagi Object music akan di play Sling titik MP3 akan di play Kemudian klik tombol add Nah kita beralih ke property Dan pastikan di bagian panah kiri kanan ini sudah ada dua interaksinya Satu counter bertambah Satu Sling MP3 nya di play Sekarang kita buat untuk zebranya Klik zebranya Zebranya hotspotnya ada di sini Berarti enter hotspot Pilih yang di tengah-tengah Kemudian objeknya Kita cari counter Increase Counter Satu juga tetap Submit Sudah masuk Sekarang Kita masukkan Enter hotspot Yang di tengah-tengah kembali Sling MP3 di play Klik tombol add Oke sudah dua Seri kalah Klik Enter hotspot Hotspot yang ini Yang pertama Ini sebelah kiri ini Kemudian Counter akan bertambah satu Increase counter Satu Submit Kemudian Enter hotspot Lagi MP3 nya akan di Play Nah itu dulu Kita coba preview nya Zebra kita masukkan ke tempat yang salah dulu Contornya masih 0 Singa juga Kita coba yang benar Singa Singa Contornya bertambah satu Musiknya dimainkan Serigala Contornya bertambah satu Musik dimainkan Zebra Contornya bertambah satu Musik dimainkan Nah Ketika counternya sudah mencapai 3 Maka akan muncul Tombol Panah ke kanak Disini belum kita buat Marilah kita buat segera Jadi caranya adalah Ketika Counternya Mencapai 3 Jadi Klik counternya Interactionnya disini adalah Counter change Counter change menjadi 3 Jadi kalau Bapak ibu buat 4 kotak disini Berarti nanti Counter change nya 4 Jadi ikuti kondisi yang Diinginkan ya Saya buat disini 3 Sebagai tombol Submit Objeknya apa? Objek panah ke kanan Kita cari objek panah ke kanan ini Akan dimunculkan Appear Klik tombol Add Nah fungsinya ini Juga harus kita buat Interaksinya Jika sudah muncul Kita klik Maka dia akan ke Section berikutnya Oke saya klik Jadi disini Touch Jadi ketika disentuh Objeknya tetap juga boleh Panah ke kanan Akan ke Sweet pick Boleh Flip pick Boleh Flip pick kan saja Pilih yang Section yang mana Section yang terakhir Saya double klik ini Kita akan ke section berikutnya Submit Oke kita preview Zebra Saya tarik Singa Saya tarik Serigala Saya tarik Muncul dia Kita klik Sudah ke section berikutnya Demikianlah tutorialnya Mudah-mudahan bisa diterapkan Untuk mata pelajaran masing-masing Sekian dan terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati